Halo sobat bonsai dimanapun berada bagaimana kabarnya hari ini semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun oke pada video kali ini saya melanjutkan bahan bonsai loa ini yang saya tanam sekitar 4 bulan yang lalu teman-teman inilah bahan bonsai loa yang saya cangkok terdahulu dan inilah hasilnya nanti akan saya perlihatkan perakaran dari bahan bonsai loa ini Oke mari ikuti proses selengkapnya nah sekarang saya akan press batang utamanya teman-teman karena batang utamanya terlalu tinggi sebelumnya hanya untuk merangsang pertumbuhan dari akarnya sekarang akarnya sudah lumayan kuat makanya akan saya press untuk mendapatkan proporsi batang yang lebih optimal bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini teman-teman bisa simak proses penanamannya saya sebelumnya demikian pula proses pencangkokannya dapat teman-teman simak di video saya sebelumnya semoga bermanfaat buat teman-teman semua selamat menikmati 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 Hasil dari perakaran Bunseloa ini Jika pencangkauannya Menggunakan media Yang lebih besar Hasilnya akan lebih maksimal Teman-teman Nanti teman-teman bisa lihat sendiri Terima kasih telah menonton Nah beginilah hasilnya teman-teman Setelah perakarannya Saya cuci Beginilah hasil Dari budidaya cangkok teman-teman Kita dapat Perakaran yang lebih Merata Keliling tumbuhnya Tapi jika Kalau cara mencangkoknya benar Kalau teman-teman ingin tahu Proses pencangkokannya Teman-teman bisa simak Di video saya sebelumnya Saya sudah buatkan tutorial Tentang cara mencangkok Dengan menggunakan Pot plastik yang besar Agar akarnya tidak Menggumpal teman-teman Teman-teman bisa simak Videonya di video saya yang lain Nah untuk sekarang Kita akan tata kembali Perakarannya teman-teman Di video sebelumnya Saya tidak berani Melakukan penataan Karena akar-akarnya Masih mudah Itu rawan putus Teman-teman Sekarang perakarannya Sudah cukup kuat Sekarang kita Tata lagi Dalam penanaman ini Semoga Kedepannya Hasilnya maksimal Buat teman-teman Yang baru Belajar bonsai Beginilah Proses penataan Akarnya Kita luruskan Perakarannya Ke pinggir pot Karena nantinya Akan terkejar Oleh besar Batangnya Makanya Kita perlu Tata keliling Agar Kedepannya Perakarannya Lebih bagus Teman-teman Beginilah Prosesnya Kita luruskan Perakarannya Agar Tidak ada Perakaran Yang menyilang Karena Kalau menyilang Itu kurang Bagus Kelihatannya Teman-teman Pada Takap inilah Kita mesti Bersabar Teman-teman Kita harus Hati-hati Untuk menata Perakarannya Karena Saat inilah Yang akan Menentukan Hasil Perakaran Kedepannya Beginilah Prosesnya Kita Pelan-pelan Timun Akarnya Agar Tidak Menghujam Ke bawah Kalau Menghujam Ke bawah Nantinya Akan terkejar Oleh Besar Batangnya Bersambung 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 selamat menikmati oke demikianlah proses dari penanganan bonsai loa ini teman-teman buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini jika sekiranya video saya ini bermanfaat teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru tentang teknik saya menangani bahan bonsai salam satu hobi dari gianyar bali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati